Hujan res yang melanda kawasan Bandung Timur sepanjang selasa petang menyebabkan sejumlah jalan arteri terendam banjir hingga setinggi 60 cm. Banjir yang melanda kawasan Gede Bage menyebabkan kemacetan panjang yang mengular sepanjang 6 km. Hujan lebat yang mengguyur Bandung sepanjang selasa petang menyebabkan sejumlah kawasan di Bandung Timur terendam banjir. Meluapnya saluran drainase menyebabkan sejumlah ruas jalan arteri terendam banjir antara sebetis hingga setinggi 60 cm atau setinggi lutut orang dewasa. Di ruas jalan rumah sakit Ujung Berung, genangan air memaksa sejumlah pengendara sepeda motor dan mobil harus memperlampat laju kendaraannya. Tingginya genangan banjir di ruas jalan tersebut juga mengakibatkan kemacetan parah di kawasan Ujung Berung, Bandung. Tidak hanya di ruas jalan rumah sakit Ujung Berung, ruas jalan Soekarno-Hatta serta Gede Bage Bandung yang merupakan penghubung antara kota dengan Kabupaten Bandung juga terendam banjir hingga setinggi 60 cm. Hujan lebat menyebabkan saluran drainase meluap hingga berimbas pada kemacetan panjang. Genangan banjir menyebabkan arus lalu lintas kendaraan dari arah Gede Bage menuju Cibiru, Kabupaten Bandung tersendat dan menyebabkan kemacetan total yang mengular dari Gede Bage Bandung hingga Cilenyi, Kabupaten Bandung sepanjang 6 km. Selain akibat hujan teras, masih buruknya saluran drainase serta kurang berfungsinya tol air menjadi penyebab utama masih terjadinya banjir di kawasan Gede Bage Bandung. Freddy Bangun, Bandung